Intro Kita bergeser ke solo ya fans Kita icip-icip nasi jemblung dan lodo pindang Cocoknya disantap dengan wedang secang uwu fans Oh iya, wedang secang uwu dibuat dari rempah berhasiat menghangatkan tubuh Fans, rasa manis gurih dari bistik rida sapi yang empuk Cocok disantap dengan lodo pindang Dijamin membuat lida anda terus bergoyang Sayangnya hidangan ini udah jarang dijumpai fans For your info fans, nasi jemblung dan lodo pindang adalah hidangan kesukaan Paku Buwono ke-10 Pengen tau rasanya? Datang aja ke rumahku resto di jalan kawasan Lawean, Kota Solo Nasi jemblung tampilannya unik fans Dicetak melingkar dengan lubang di bagian tengahnya Kemudian lubang diisi bistik atau sembun lidah sapi yang empuk Rasa gurih berasal dari aneka rempah seperti pala, cengkeh dan saus kenari Bahan yang diperlukan untuk membuat bistik lidah sapinya Ada lidah sapi dan daging kisi atau daging urat paha yang paling besar Masak bersama bumbu rempah fans Tumis bawang putih dan bawang merah Kalau sudah harum, tambahkan ikisan tomat Beri saus kenari, air kaldu dan bumbu lainnya fans Masukkan potongan daging yang telah direbus Beri gula jawa dan aduk sampai mencair Terakhir, tambahkan bumbu penyedap, saus kedelai dan sedikit garam Masak hingga matang Harum menggugah selera fans Tinggal tuangkan bistik lidah sapi ke bagian tengah nasi yang dibentuk bulat deh Sajikan di atas piring beralaskan daun pisang Fans, jemblung dalam bahasa Jawa bermakna melingkar di tengah Soal rasa, jangan ditanya deh Enak banget Gak heran kan kalau Paku Buwono ke-10 suka Lanjut, masak lode pindangnya fans Ada tiga jenis bahan yang perlu dipersiapkan Bahan utamanya ada daging urat, telur dan kulit rambak Ada juga aneka sayuran seperti kol, labu siam, wortel dan kapri Terakhir, bumbu-bumbu seperti kencur, laos, kunyit, kulit jeruk purut, kluwak dan bumbu kedelai Fans, tumis irisan bawang putih dan bawang merah Kemudian, iris-iris urat sapi dan masak bersama bumbu Beri sedikit air ya fans Kemudian, tambahkan telur, kaldu sapi dan gula merah Aduk-aduk hingga rata Tambahkan irisan sayur untuk menghilangkan bau amis dan penambah rasa Beri juga kulit jeruk purut, garam dan sedikit santan Terakhir, masukkan potongan labu siam dan sedikit air Tunggu sejenak, angkat dan sajikan Mantap! Terima kasih telah menonton!